Hai, selamat datang di podcast nuraga. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Pernahkah kamu berada di posisi dimana apapun pilihan yang kamu lakukan akan selalu mendapat kritik dari orang lain? Di mata orang lain, kita selalu salah. Kadang hidup membawa kita pada situasi itu, dan banyak orang yang sekedar menghakimi karena mau saja. Karena itu seakan membuat mereka lebih tinggi dari kita dengan mempoint out kesalahan itu. Atau mungkin didasari dengan rasa iri. Terkadang kata-kata itu dilontarkan tanpa mereka tahu kisah di baliknya. Dan sejujurnya, mereka gak peduli. Hanya peduli sama apa yang menurut mereka benar, dan apa yang mereka lihat. Mereka gak peduli gimana perasaan si penerima yang merasa terambang-ambing dan terlempar sana-sini oleh tutur kata mereka. Sejujurnya, manusia itu terjerat di situasi yang serba salah. Seperti pertanyaan, kamu cuma bisa menyelamatin satu orang yang hampir tenggelam di laut. Kalau kamu memilih orang pertama, semua orang akan marah dan bilang, kenapa kamu gak menyelamatkan orang yang lainnya? Kalau kamu memilih orang yang kedua, mereka akan menghujat dan bilang, kenapa kamu gak selamatin orang yang pertama? Mungkin kalau kita susah payah menyelamatkan dua-duanya pun, tetap akan ada yang bilang, kenapa kamu bodoh dan bukannya menyelamatkan diri sendiri aja? Memang betul, kita gak bisa memuaskan banyak kepala. Tapi ada kalanya, kita juga heran. Kenapa segala sesuatu yang kita lakukan tuh serasa tidak ada apresiasinya? Selalu aja ada satu celah yang bisa bikin kita dihujani kalimat negatif, yang menyayat hati dan kadang juga menyulut emosi. Terutama ketika kita udah melakukan kesalahan satu kali. Ada aja orang yang membuat kita serasa berperan sebagai orang jahat. Segala hal itu membuat kita sampai-sampai lupa untuk melakukan hal yang membuat kita bahagia. Melakukan hal yang memang baik. Lupa dengan siapa diri kita yang dulu. Tapi balik lagi, karena apa yang kita lakukan selalu salah, lebih baik kita melakukan hal yang kita sukai. Karena toh melakukan hal yang sesuai dengan orang lain aja, tetap bakal ada yang gak suka sama kita. Jadi, memilih hal yang membuat kita happy itu berarti adalah hal yang bijak kan? Daripada menjadi lelah karena terlalu memikirkan apakah yang kita jalanin itu dalam tanda kutip benar, menurut mereka. Tidak perlu dibawa pusing, apa kata orang. Yang penting, apa yang kita lakukan gak merugikan mereka. Kalau teman-teman pernah dengerin podcast yang episode Aku Mau Bahagia, di situ aku bilang kalau kebahagiaan kita, ya hanya kita yang urus. Dan hanya kita yang bertanggung jawab sama kebahagiaan diri sendiri. Kita gak harus mengikuti cetakan yang dibuat orang lain, apalagi kalau itu sampai menurunkan derajat kebahagiaan kita. Untuk teman-teman yang mau bercerita, kalian bisa kirimin cerita kalian lewat email di nuraga.kita.gmail.com atau ke Instagram lewat DM di nuraga.kita. Dan kalau cerita teman-teman terpilih, akan aku bahas lebih dalam di podcast aku yang di segmen Kisah Mereka. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan. Semoga harimu menyenangkan.